Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara ganti sebuah LCD Pada sebuah notebook Tipenya adalah Ada disini ya ES11 Atau Lebih tepatnya adalah ES1132 ya Namun sebelum saya nyandalkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Oke langsung saja pada tutorialnya ya Yang pertama kita siapkan Perlu kita siapkan adalah sebuah obeng ya Sebuah obeng Seperti ini Atau obeng main ya Main yang kecil Juga bisa Tapi saya Ini sudah ada Saya siapkan seperti ini yang lebih tipis ya Jadi lebih mudah Kemudian siapkan LCD-nya ya LCD baru yang Tipenya adalah 30 pin ya Soketnya itu 30 pin Jadi jangan sampai salah Kalian kalau membeli Untuk tipe LCD-nya itu 30 pin Ukurannya adalah 11,6 cm ya Oke langsung saja pada tutorialnya ya Saya taruh dulu Kameranya Oke Kita singkirkan dulu Nah Pertama kita lakukan Tusuk disini ya Tusuk disini Ya di sela-selanya ini Ada sela-selanya Nah ini Kalian Seperti ini ya Nah Mudah saja ya Kemudian atasnya ya Oke Sudah Kemudian Kita dorong sedikit Kedepan Nah Bagian sini Kita tarik ya Nah Oke Kemudian kita Dorong lebih Meri ya Nah Sudah terlepas ya Kemudian kita lepas Bagian Sini Aduh Ini ya Sini ada baut Satu Dua Tiga Empat ya Ada empat baut Perhatikan ini Terlepas ya Anunya ya Engselnya Tidak apa-apa Ini kita buka Bautnya dulu Gunakan Obeng ya Bautnya itu Ada empat ya Oke Setelah kita Buat bautnya Baru kita Repahkan Seperti ini ya Nah Nah Disini ada Sebuah soket ya Nah Ini ada Penguncinya Plastik ya Ini ada plastik Disini Silahkan Kalian buka Pelan-pelan saja ya Supaya Tidak terjadi Kesalahan Nah Sudah terlepas Baru Kalian tarik Ke belakang ya Soketnya Tarik ke belakang Nah Sudah terlepas ya Sudah terlepas Soketnya Baru kita Siapkan LCD Barunya Ini ya Ini LCD Barunya Kita Taruh Sini Kita Lapisi Ya Bagi Tidak Kotor Taruh Baru Kalian Masukkan Soketnya Seperti ini Pas Kan Ya Tari Pengguna Kecamatan Nah Ini harus pas Kiri dan kanan Harus pas ya Kalau Tidak pas Bahaya ya Bisa mati Lap Lap Tepuknya ya Aku sudah terasa Pas Baru kalian Bagian ujung Sama ujung Ujung kiri Sama ujung kanan Itu Kalian dorong Sama-sama ya Oke Sudah ya Sudah Kalau kalian Sudah Kelihatan Rapat Baru Kalian Tutup Kembali Oke Kemudian Kasih Double Tip Seperti Ini Supaya Tidak Terlepas Lagi Karena Lemnya Kurang Kalau sudah Dilepas Dia Tidak Mau Lengket Oke Ini Kita Tutup Bagian Soketnya Sini Sudah Seperti Ini Baru Kita Pasang Kembali Soketnya LCD Dipasang Setelah Itu Kita Tes Dulu Kita Tes Dulu Apakah Normal Atau Tidak Ya Kita Tes Dulu Kita Hidupkan Colok Lula Redaptor Ya Colok Adaptor Ya Kemudian Kita Tes Hidup Kalau Sudah Tes Hidup Baru Kita Tutup Kembali Ya Seperti Itu Kita Tekan Tombol Power Sudah 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 Hidup Ini Keluar Aser Berarti Ini Sudah Normal Ya Sudah Normal Hidup Ini Ada Muter Muter Ya Kalau Sudah Normal Seperti Ini Baru Kita Kita Tunggu Hidup Dulu Ya Kita Tunggu Hidup Dulu Baru Kita Matikan Kita Pasang Baut Ya Baru Kita Rakit Seperti Itu Sudah Hidup Ya Oke Sudah Hidup Baru Kita Matikan Ya Matikan Kemudian Kita Baut Kita Tunggu Dulu Mati Ya Sudah Mati Ya Kita Pasang Baut Kembali Oke Lakukan Semuanya Sudah Selesai Saya Pasang Baut Lalu Kita Tutup Kembali Kita Tutup Kembali Ini Pasang Mudah Saja Masang Kalian Tekan Nah Tekan Saja Seperti Itu Saja Tekan Semuanya Oke Sudah Sudah Serasa Rapat Semuanya Disini Kalau Belum rapat Silahkan Tekan Tekan Nah Sini Sudah Ini Sudah Rapat Demikian Bagaimana Cara Mengerti LCD Pada Sebuah Notebook ES11 Atau S1132 Semoga Bermampar Wabillahi Topik Hidayah Assalamualaikum Wabar Assalamualaikum 4 4 5 6 Hö